Pada saat BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, pihak atau laporan keuangan Purungda Batiwakal tidak ikut diperiksa. Tidak pernah terjadi di era-era dari itu sebelumnya. Ada biaya-biaya, sifatnya biaya, korang biaya itu ada, tapi relatif kecil. Tapi sekarang kan yang ada, biaya media itu hampir satu item enam ratus. Terima kasih telah menonton! 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 03-2021 tanggal 31 Maret 2021 dan nomor 116-ST 19.smd 04-2021 tanggal 26 April 2021 atas jadwal yang sudah ditentukan BPK dan surat yang dilayangkan Bupati kepada Bapak sendiri, disini kan kita bisa melihat korelasinya bahwa pada saat BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah pihak atau laporan keuangan Purungda Batiwakal tidak ikut diperiksa betul atau tidak Pak? kenapa suratnya itu begitu? kita berbicara tentang data saja Pak, fakta jadi kita tidak berbicara tentang loh belum itu haknya kami Bapak tidak perlu menjawab ya Bapak tidak perlu menjawab atas surat itu kan tidak diperiksa itu tidak ikut diperiksa siapa yang menunjuk auditor atau kantor akuntan publik untuk membuat laporan keuangan tahunan Pak? ya Allah Pak, itu Direktur yang menunjuk yang menunjuk Direktur ya kalau untuk yang terakhir yang terakhir ya tahun 2020 itu ada permohonan persenjuan dengan kita dari Pak Dewas ya dari Direktur memberikan permohonan penunjukan apa namanya atau beberapa penaktif berarti yang 2019 nah itu karena kami bersama-sama dengan beliau itu ya saya tidak ingat itu berarti tadi sesuai dengan jawaban beliau adalah dirut yang menunjuk yang terakhir ada apa namanya permohonan untuk apa namanya dilakukan audit itu berapa besar dana TGSL tahun 2019 tahun 2020 yang Bapak ketahui dan dipergunakan untuk kegiatan apa kalau diinggalkan persisnya saya tidak hafal ya karena saya ada teman dua orang kan termasuk penggunaannya yang juga saya belum tahu belum tahu juga ya tidak tahu ya SR itu yang kami hanya tahu adalah perencanaan untuk pendidikan lima orang siswa yang dikirim ke Malang itu anggaran kalau perencanaannya sekitar 125 juta per per tahun kemudian kemarin disepetati sekitar 500 50 berapa gitu untuk dalam kegiatan tiga tahun lima orang itu masuk PJSL iya itu apa pendidikan ya iya apakah anda tahu PJSL ini terus tidak hanya boleh dipergunakan untuk apa sesuai dengan PT sesuai dengan Permen itulah yang selalu kami pertanyaan sebaiknya semua kegiatan yang sifatnya akan dilakukan pemayat PJSL kemarin ada bantuan COVID itu yang kita sarankan agar dimahas bukan pertanyaan saya begini pak apakah anda tahu ya PJSL sesuai dengan peraturan pemerintah ya pemanfaatan PJSL perusda atau perumda itu hanya boleh dipakai untuk apa anda tidak tahu anda tahu apa tidak tahu sesuai dengan amanah PP amanah PP itu itu boleh Pak sebenarnya tapi harus disampaikan kepada Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPL ini amanah PP ini sudah jelas ini ya PP tahun 2017 nomor 54 penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro usaha kecil dan kooperasi selama ini PJSL nya ada apa untuk ini itu memang tidak ada tidak ada baik melancong ke PP 54 itu tidak ada apakah Bapak mengetahui ada pos belanja iklan di RKAP pos belanja iklan di RKAP waktu pembahasan saya tidak sempat lihat yang mencermati juga teman kita berdua juga cuman Bapak menyetujuin RKAP ya Pak ya saya ada tangan soalnya ada Pak tahu ya Anda tahu dasarnya dari mana ini diperbolehkan apa tidak karena saya baca PP Permendagri maupun PERDA tidak diperbolehkan untuk ada pos belanja iklan itu juga kan usulannya kemarin pertama itu memang ada usulan biaya iklan ada 3 item itu bagaimana pernah kami sampaikan hampir 800 juta itu memang kami pertanyakan karena ini sangat tidak pernah terjadi di era-era dari itu sebelumnya ada biaya-biaya sifatnya biaya koran biaya itu ada tapi relatif kecil tapi sekarang kan ini ada biaya media itu hampir satu item 600 Anda tahu kenapa Anda tidak menentang kami sudah sampaikan Pak ini sangat tidak boleh sudah disampaikan ya ada berita acaranya bahwa Anda tidak di dalam ada beberapa mungkin rapat-rapat di bulanan itu ada sempat kami terakhir yang waktu pembahasan di Hotel Mesra kami juga menampaikan itu bahwa ini ada biaya iklan 669 kalau itu juga kami percayakan namun karena deadlock pembahasan sampai sekarang tidak tahu ujung pangkangnya berarti Anda secara pribadi pernah mengutarakan bahwa Anda tidak setuju dengan pos belanja iklan ini selamat menikmati